Setelah itu, Bawasu Kepatai Natuna Kepulauan Riau menemukan dungan praktik politik uang yang dilakukan calon anggota legislatif dari Partai Amarat Nasional. Aksi bagi-bagi kalender disertai uang tunai saat kampanye terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video amatir berdurasi 1,5 menit ini, merekam aksi tim sukses salah satu calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang menjelaskan pembagian kalender dan uang tunai. Pria ini menyebut uang 150 ribu rupiah yang diberikan merupakan dana transportasi peserta kampanye. Di mana ada 61 peserta yang hadir di sebuah hotel di Natuna dan menerima kalender serta uang tunai. Mereka diajak untuk menjadi relawan sahabat Daeng Amhar yang merupakan caleg dari Partai Amanat Nasional. Atas video yang beredar, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Natuna tengah menyelidiki kasus ini. Juga melakukan penelusuran, menanyakan itu memang adanya proses pemberian uang itu memang betul adanya. Jumlahnya, Pak? Itu 180. Tapi kemarin uangnya dalam bentuk kes ya? Iya, dalam bentuk kes. Kalau itu dibuatin nggak sih, Pak? Kalau untuk biaya makan, minum, dan transportasi di dalam bentuk KPU itu, 16.22 itu memang bukan berbentuk uang. Dan diuangkan itu tidak boleh. Politik uang jelas dilarang dalam Undang-Undang Pemilu. Jika melanggar, pelakunya bisa dijatuhi sanksi pidana penjara hingga denda. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfie Al-Rashid, AI News, melaporkan...